Nah ini adalah pembelian gue yang kesekian untuk petualangan review jersey gue Yang ini adalah pembelian kesekian gue di meal store Jadi gue beli di meal store tuh waktu itu ada jersey jersey apa jersey home Nyetimnas, Persita gue belinya langsung ke Persita Ya ini yang semua nih 3 nih meal semua nih Tapi kenapa akhirnya kenapa sih kenapa packagingnya tuh cuma gini doang gitu loh Halo teman-teman lagi bareng gue botok review di review jersey Tiento Indonesia Dan seperti yang udah kalian lihat di awal video Kita akan review jerseynya The Guardian atau dari Bayangka RFC Kenapa The Guardian? Karena kan Guardian tuh artinya pelindung ya Correct me if I'm wrong Ya pelindung ya penjaga kan mereka adalah klub ini adalah klub yang dimiliki ya Atau apa klub dari kepolisian, kepolisian Republik Indonesia Salam hormat bapak semuanya Nah disini gue udah beli 3 jerseynya Gue udah beli 3 jerseynya Yang tentunya video reviewnya akan gue breakdown per jersey Jadi untuk yang di video kali ini gue hanya akan membahas tentang jersey homenya saja Oke by the way ini packagingnya ya 3 jersey gue cuma dapet packaging kayak gini Tuh Yang gue pada saat dateng pake kayak Itu 3 Itu 3 Terus kayak Tokutnya salah gitu kan Tapi beneran 3 Dan bisa mereka cuma dapet Gue cuma dapet packaging kayak gini doang Dan tidak lebih besar Dibandingkan dengan yang lainnya Oke yaudah Tahan Tahan Jangan emosi Oke lanjut ya Untuk jersey yang gue beli ini Tentunya belum ada namesetnya Karena memang belum bisa dikasih nameset juga sih Ya Dan gue belinya tuh di meal storenya Bukan di bayangkan FC storenya ya Nah ini untuk yang gue beli Sebenernya ukurannya sampai 3 XL Cuma untuk yang home gue kehabisan 3 XLnya Harganya tuh di 450 ribu rupiah Jadi sama kayak punya dewa Ya yang head to head sama Head to head sama-sama meals Tapi harganya sama itu sama dewa Cuma kalau misalnya yang persita tuh bedanya Dia beda 49 ribu ya Jadi kalau misalnya untuk yang persita tuh 4,99 Dewa tuh 4,5 Bayangkara 4,5 Ya Itu juga sesuai dengan urutan selesainya Dia menurut gue Kalau misalnya gue ngeliat Itu Dewa Eh sorry Persita duluan Ya abis itu dewa Abis itu bayangkara baru Untuk jersey bayangkara ini Gue jujur Clueless Atau Gue sudah mulai Gue sudah mencari-cari Gue sudah mencari-cari Untuk referensi Atau sejarah Atau apa yang dicantumkan Di dalam jersey ini Gue jujur agak Clueless Jadi kayak Mereka hanya memberitaukan Mereka sudah launching Dan juga dari Bahkan dari segi color ya Bahkan dari segi color Gue harus cerita sama kalian Dari segi color Gue tuh sampe ragu Ini jersey tahun ini Atau jersey tahun kemarin Gitu Sampai gue sampe ngecek Ke labelnya sih 2022 player issue ya Karena dari urutan Warna Dari home Away Dan juga third Itu mereka menggunakan Warna yang literally Sama Yang beda tuh Cuma jersey keeper Menurut gue Ya Keeper pun Desainnya gak terlalu beda Jauh Cuma beda color doang Jadi kayak Wow Semoga ini gue gak salah beli Tapi ternyata lah Beli sih emang gak salah beli ya Ini dia untuk jersey Home player issue Bayangkar FC 2022 Jadinya Ini ya Ini agak melompat Jadi kayaknya Kalau gue Misalnya Ini sorry ya ini Gue harus Kayaknya Gue kayak mau cosplay Gue mau cosplay Atau mereka adegan Ketika tiga klub Ketika tiga klub Atau bahkan Gue bisa bilang Empat klub Ya Empat klub Datang Ke Mills Dengan mau bikin jersey Di Mills Jadi Kalau misalnya Ini Kok sih Kalau gue salah nih ya Ini Ini Dewa Jangan deh Yang sama-sama home deh Dewa tuh Home nya hitam ya Nih Ini Dewa Ini bayangkara Ini Persita Sayang banget Sebenernya yang punya Spasta tuh Juga ada ya Yang mau gue bahas adalah Bagian Belakang Di bawah leher Nih ya Tuh Ini Persita nih Ya Ini Persita Kita buka Dewa Ini Dewa Dan ini Dan ini bayangkara Kalau misalnya kalian inget Dan nanti tolong dibantu Sama potongan video Di Bali United 2021 Pada saat mereka masih Mills Juga ada nih Tuh Cuma bedanya Yang Dewa Yang Bali United tuh Bordir Ya Nih Tuh jadi Gue mau cosplay ini Jadi Oke Kita mau bikin jersey dong Mungkin di Mills gitu Itu kayak template aja gitu Oh nanti di belakang leher Mau ada apa Di belakang leher itu Bagian bawah leher itu Ada Ada Logo kebangsaan kalian Atau jargon kalian ya Tuh Sama semua Maksudnya Komen di bawah deh Menurut kalian gimana Ya Gue tidak mau berkata-kata banyak Itu aja sih Yang bisa gue sampaikan sama kalian Oke lanjut Kita Bahas jersey ini Ya Bahan Dari Dari mulai bahannya guys ya Tuh Dari mulai bahan Sebetulnya Hmm Sama Seperti jersey Pada Jersey yang diproduksi oleh Mills Pada umumnya Ya Dari jahitan Ini tidak terlalu Kelihatan berkerut Ya Dari jahitan tidak terlalu keliatan berkerut Very nice Untuk yang Untuk yang home ini Tidak Tidak seperti Pada saat gue Review jersey Turb nya Persita Ya Oke Tuh Disini kelihatan ya Maksudnya Yang gue selalu Komen kan Oke jangan sampai Ini kan bahannya jersey Jangan sampai ngerut Gitu Nah ini sih udah Nggak terlalu lah ya Nah ini tuh Nah Bisa Ngeliat gak ini di bagian depan tuh Mereka Sublim Pola apa Ntar gue cek dulu Ini ada tulisan nih Ini kayaknya logo deh Ini logo bayangkara guys Tuh Jadi Ini yang logo-logo bayangkara di atas nih Ini Ada sublimannya juga di bagian badan Ya Kelihatan nih Nah Itu Sublimannya di bagian tengah badan Cuma kalau di bagian belakang Itu polos ya guys Oh Iya Sorry Sorry Bagian belakang enggak ya Bagian belakang polos Nah Akhirnya yang bikin gue yakin Kalau ini jersey 2022 Juga untuk di 2022 Di bagian pinggirnya Mereka menggunakan List warna hitam Bahannya sama Sama-sama jersey Cuma Listnya warna hitam Dan ini Bahannya memang udah origin Warna yang masing-masing ya Bukan sublim Tuh Mereka tidak menggunakan bahan yang berbeda Untuk aksen-aksen lainnya Tapi untuk rib Mereka menggunakan warna hitam Dengan Dengan list gold Yang sama-sama rib Ya Untuk di bagian leher Dan juga di bagian tangan Mereka ber Mereka mengkreasikan Seperti jersey ketiga persita Dimana di bagian lehernya Itu Satu bahan Satu bahan rib Itu dilipat dua gini Jadinya lebih tebal Cuma kalau di bagian tangan Mereka cuma satu doang Jadi Kerasanya sih Lebih tipis Jadinya kerasa lebih tipis Kesannya gitu ya Tuh Ya bener Oke ini Confirm ya Lanjut Untuk jahitan sih Untuk yang pertama Masih oke banget Untuk patch Juga Seperti biasa lah Mills gue kalau sablon Nah Tapi di bagian bayangkara Sama patch bawahnya Itu beda ya Kalau yang di bagian atas Di bagian atas itu Lebih tebal sedikit Daripada sponsor Tapi gak setebal patchnya Oke Ya confirm Mungkin karena bagian atasnya tuh Detailnya terlalu detail Dan kecil Jadinya mereka gak bikin Gak bikin Berlayer-layer Kayak yang di bagian bawah Kalau ini kan base-nya gold Terus ada itemnya Untuk yang kayak bayangkaranya Cuma kalau yang di bagian sini Itu mereka bikin Satu lurus aja sablon Karena mungkin detail banget Logo si bayangkara ini Kan ada pada diri dan kapas Ada pada diri dan kapas Ada juga bintang Ada juga tulisan Ada tulisan What is this? Gue gak mau seorang ngomong Ada tulisan Bentar Nah Kalau disini kan keliatan nih Tulisannya tuh Rastra Sewakotomo Ya koreksi saya Kalau saya salah nih ya Tuh Itu untuk tulisannya Jadi memang Jadinya cuma Satu layer gitu doang Si sablon Bagian atasnya itu ya Oke The Guardians Sponsornya gak terlalu banyak Tapi gede gitu Kayak ada Envy Ada BNI Ada Jasara Harja GoPay Gojek Extra Joss Udah Tapi emang Legit semua Ya Listnya Sama semua lah ya Sama semua Sama yang brand Mills ya Hari Cuma Ini sebenernya kan sablon Cuma memang mereka puat kok Gue Kayaknya harus belajar Dari tempat sablonnya Mills Bagus banget Ya ukuran yang gue beli itu 2 XL Ya Nih untuk Itu mereka kan semuanya heat transfer ya Ini tuh heat transfer yang Reflectifnya ya Coba Kita coba Ya ini cukup reflektif ya Apa sih reflektif Jadi kalau misalnya kalian running Malem-malem Kena lampu kendaraan Itu kelihatan ada Ada Gerakan dari baju kalian gitu Cuma reflektifnya Reflectifnya di bagian dalam ya Kalau di bagian luar Tidak ada yang reflektif semuanya Oke Buat yang penasaran Ini jerseynya The Guardian Home Player Issue 2022 Kalau dipakai di model Seperti apa Penampakannya Ini dia Ya Kalau misalnya Kalau misalnya Kalian penasaran Gimana penampakannya Ini dia Satu Dua Tiga Nah ini dia penampakan jersey Bayangkara FC 2022 2023 Home Player Issue-nya Ya Untuk model itu Tingginya 170 Beratnya 78 Berapa emang 75 Ya Nah ini Sebenarnya masih longgar Ini ukurannya XXL Ya jadi kayaknya Untuk model dengan tinggi Badan 170 Dengan berat 75 Masih bisa di XL sih ya Kayaknya XL masih bisa Ini masih kegedean Ya Untuk XXL-nya What do you think? Gimana rasanya? Seperti Mills pada umumnya Seperti Mills pada umumnya Nah Gue lupa banget tadi ngebahas bagian sini ya Jadi Tuh Mereka membuat sebuah Perbedaan Yang menurut gue ya Ini menurut gue Mereka melakukan ini Setelah Menjahit bagian sini Jadi kayak mereka Jahit dulu bagian tangannya Lalu mereka potong Tuh Ini sebenarnya Yang tadi gue belum bahas Dan ini harus gue bahas Ya Karena ini unik Menurut gue Ini unik Nanti akan ada detailnya juga Tuh Jadi mereka Kayaknya sih Ini menurut gue ya Kenapa gue yakin Seyakin itu Karena Bagian sini Nggak akan bisa Dijahit dulu Kalau misalnya Ini nggak dijahit duluan gitu Ya Bagus banget Oke Belakang Cuttingannya sama Kayak gitu Jahitan aman Nah yang paling gue suka tuh Sebenarnya Karakteristik bahan Mills ini Sebenarnya jatoh Ringan Cuma kalau misalnya Salah jahit Kelar Ya Salah jahit Kurang resting Kelar menurut gue Ya What do you think guys Kasih tau kalau misalnya Kalian rasa ada yang kurang Yang gue bahas di Review jersey kali ini Untuk bayang ke arah FC home player issue Dan juga Klub-klub mana lagi Yang sampai dengan saat ini Belum gue bahas Kalian jangan capek-capek Buat inget-inget Terus di komentar Klub-klub mana aja Yang harus kita bahas Di review jersey selanjutnya Dan please Bantu kita untuk bisa 100 ribu subscriber Kalau kalian pada saat Nonton video ini Belum 100 ribu Bantu Dengan cara apa Nonton yang paling Yang nonton semua video Review jersey Tia Indonesia Nonton juga Untuk semua video lainnya Di share Like Comment Subscribe Semua videonya Supaya videonya Banyak yang nonton lagi Di orang lain Oke Jangan lupa Kita udah Nggak sabar banget Buat ketemu kalian Di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa